Saudara tingginya intensitas curah hujan dan kiriman air dari kawasan hulu mengakibatkan 5 kecamatan di Kabupaten Sanggau terendam banjir dengan ketinggian 15 cm hingga 1 meter. Untuk memantau kondisi dan membantu warga, Polres Sanggau mengerahkan personel untuk berpatroli. Jajaran Polres Sanggau melakukan monitoring situasi bencana banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Ada pun desa dan kecamatan terdampak banjir yakni kecamatan Parindu sebanyak 1 desa, kecamatan Tayan Hilir 3 desa, kecamatan Toba 4 desa, kecamatan Mukok 3 desa, dan kecamatan Meliau sebanyak 4 desa. Banjir diakibatkan tingginya curah hujan dan diperparah air kiriman dari kawasan hulu hingga mengakibatkan aliran Sungai Kapuas meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian 15 cm hingga 1 meter. Kasat Samapta Polres Sanggau AKP Suparyanto bilang, pihaknya melakukan patroli batingsor dan pengecekan debit air mulai dari Kelurahan Beringin Lingliku, Kelurahan Sekuang, Kelurahan Tanjung Kapuas, dan lingkungan Sungai Ranas dengan menggunakan beberapa unit takbaut Polres Sanggau. Untuk saat ini kita akan melakukan pengecekan apakah ada di antara warga kita yang rumahnya terendam sehingga perlu dilakukan evakuasi atau tidak sehingga nanti kita sambil patroli untuk melihat situasi dan kondisi di 2 RT yang ada di daerah Liku. Dipikiran untuk sementara waktu yang bisa kami laporkan bersama dengan Kapuas dan anggota, dengan harapan semoga curah hujan dan air pasang ini segera normal kembali sehingga tidak menambah debit air di daerah Liku dan sekitarnya. Patroli batingsor oleh Samapta Polres Sanggau ini juga untuk memprediksi potensi naiknya air apabila curah hujan meningkat sambil memberikan imbauan kepada masyarakat. Selain melakukan patroli, Polres Sanggau juga memastikan siap untuk membantu warga melakukan evakuasi. Sam Sulhardi, Kopos TV, Sanggau, Kalimantan Barat